selamat siang teman-teman kita mau mencoba belajar microsoft word ya saya menggunakan word 2013 disini dengan versi yang 2016 sih sama ya microsoft yes 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 saya nginstall libre disini oke oke nah kita mau belajar tentang format kolom koran sebentar loading saya sedang ketekan F why kenapa ini oke 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 mensel format 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 belajar format kolom koran oke biasanya saya sih menggunakan ini ya sama dengan run enter jadi disini saya punya tuh 2 3 4 5 paragraf 5 paragraf kontrol A kontrol J pertama ya saya kontrol A dulu untuk paragrafnya saya setting nih B nya ini saya nolkan terus ini saya single saya oke nanti dia mepet ya saya enter lagi buat ngasih jarak antar paragrafnya terus yang ini saya kontrol B kontrol E terus saya besarin sampai 20 misalkan ya nah kita punya satu dua tiga empat lima paragraf nah yang pertama kita mau belajar tentang format kolom koran notepad oke kita mau belajar format kolom koran mana ini guys notepad nya notepad nya oke sambil nunggu notepad nya kita blok aja nih ya kita blok jangan sampai lebih ya sampai titik pas kita mau jadikan insert sorry kita mau jadikan dua kolom kita ke page layout kita ke page layout dan komputer saya masih loading tunggu saja ya ke page layout ya terus disini ada kolom kita mau jadikan dua kolom two terus yang dibawahnya kita mau jadikan three dipaskan ya three nah terus kalau yang ini mau kita jadikan four nah disini gak ada four kita more kolom kita pilih disini ini empat ya nah kalau mau dikasih line between diantaranya itu bisa dicawang ya nah ini jadi empat kolom dan yang ini kita mau coba yang left kolom left nah jadi ke kiri dia yang ini kolom right kolom right oh why ctrl z kenapa dia seharusnya dia di kanan deh kolom right seharusnya disini ada guys mungkin kurang panjang ya mungkin kurang panjang the quick brown fox jumps over the lazy dog misalkan saya copy ini kita jadikan oke seperti ini mungkin tadi kurang pendek ya eh kurang panjang ya nah seharusnya jadinya seperti ini oke ini jaraknya terlalu dan ini kolom-kolomnya ini dua kolom tiga kolom empat kolom yang ini left yang ini right terus kita mau masukin ini ya word out eh sorry ya word out di block aja v-nya ini disini teman-teman kita ke insert ada word out mana word out nah ini ya word out di sebelah kanan kita klik kita oh kok word out sih drop caps sorry teman-teman drop caps mana drop caps nya drop caps nya ada dimana drop caps biasanya di insert sih kalau di ini mungkin ya oh ya klik drop caps pilih yang in drop cap option kita mau pakai yang dua baris ya jadi membesarnya dia ke bawah tapi dua baris seperti itu kalau yang ini misalkan mau kita besarkan tapi tiga baris drop cap option tiga baris tiga nih kalau yang ini kalau mau kita besarkan empat baris jadinya jelek mungkin ya empat jadinya seperti itu nah bedanya sih kalau misalkan ini ini kita besarkan tiga baris misalkan ya teman-teman ya tiga baris jadinya kan kayak gitu kalau kita besarkan ini pakai ini biasa misalkan lima puluh gitu ya nah dia besar tapi besarnya ke atas bukan ke bawah itu perbedaan font size sama drop caps nah kalau sudah seperti ini kita jadikan ini dua baris aja dua kalau sudah dua kita mau kasih gambar insert clip art mana ya clip artnya disini ya apa ada disini oke saya tidak menemukan clip art disini clip art where are you insert picture shape smart art chart screenshot clip art clip art mana clip art picture aja deh atau kita pakai shape beli yang love gitu ya atau bintang ya nah kita ganti warnanya merah biar kelihatan nah ketika kita taruh tengah ini teman-teman taruh disini misalkan ya oh tadi pilihnya yang apa ya kita pilih yang type type nah jadi kalau type itu ruang-ruang kosongnya itu akan diisi nah kalau kita tarik ke atas jadinya kan seperti itu nah yaudah lah sementara itu saja yang bisa kita pelajari tentang format kolom terus insert picture sama drop capture kalau clip artnya kalau teman-teman tahu tempatnya dimana bisa sharing ya saya mencarinya juga di office 2016 itu gak ketemu gitu apa saya yang salah gitu ya oke deh gitu aja teman-teman dari saya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati